Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa gue udah sampe ke session 24 dari kelanjutan Battlethorpe Devon ini atau alur cerita Benua Kaisar tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, klon dewa asli yang berhasil menangkap cakram dari Wuzan saat ini dia lalu berkata kepada Wuzan, sepertinya ini adalah cakram yang bagus terima kasih atas hadiamu kali ini, ucap dari klon dewa asli sambil tersenjung ke arah Wuzan Kemudian, klon dewa asli segera menyimpan cakram itu di cincin penyimpanannya Wuzan hanya bisa menggertakkan giginya saja dengan geram dan niat membunuhnya juga lebih kuat lagi di matanya karena cakram itu adalah salah satu senjata terkuatnya Bahkan, jika cakram zantian ini diambil olehmu senjata itu tidak akan pernah bisa kamu gunakan, ucap dari Wuzan Haa, benarkah? Kalau begitu, aku harus memeriksa jiwamu nanti karena disana pasti ada panduan untuk bisa menggunakan senjata ini bukan? Ucap dari klon dewa asli kembali Wuz, pada saat ini, ratusan cahaya pedang tiba-tiba menyelubungi klon dewa asli Klon dewa asli tidak tergesa-gesa untuk menghadapi serangan itu karena dengan tinjunya saja, kemungkinan klon dewa asli dapat menyelesaikannya dengan sangat mudah Mengdan di ujung yang jauh memegang sebuah pedang yang panjang sambil menatap klon dewa asli dengan ekspresi yang suram Jelas, kekuatan klon dewa asli ini telah melebihi apa yang telah diperkirakannya Haa, pedang yang lumayan bagus, ucap dari klon dewa asli sambil menatap pedang Mengdan Kemudian, pedang di tangan Mengdan pun memancarkan energi yang sangat ganas Seolah-olah, dia ingin menggunakan ketajaman pedang ini untuk bisa membunuh klon dewa asli yang sangat kuat di depannya Wuzan serang dia dengan sekuat tenaga Kita tidak boleh menunda waktu lagi, ucap dari Mengdan Mendengar itu, Wuzan pun lalu mengangguk Sepertinya, saat ini mereka akan menggunakan teknik terkuat yang telah mereka kuasai Haa, apakah kalian berdua akan menggunakan kekuatan kalian semua? Haa, baguslah Lagi pula, aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengan kalian Ucap dari klon dewa asli Otot-otot tubuh bagian atas klon dewa asli ini sedikit menagang Dan ada tanda bintang yang berkedip di antara kedua alisnya Buar, siayan pun lalu melangkahkan kakinya Dan tubuhnya langsung melesat Dia langsung bergegas menuju Wuzan Karena jarak Wuzan lah yang paling dekat dengannya Melihat itu, ekspresi Wuzan pun terlihat ketakutan Dia segera menambahkan sebuah perisai cahaya di tubuhnya Wuzan segera diselimuti oleh rasa krisis yang sangat kuat Wuzan segera menggunakan esensi darahnya untuk menyerahkan teknik terkuatnya Seteguk darah pun lalu menyembur keluar dari mulut Wuzan Dan sebuah formasi berwarna merah darah pun muncul Pada saat klon dewa asli ini melesat Ada sebuah retakan yang muncul dari formasi atau pertahanan dari si Wuzan ini Saat retakan itu muncul Ada angin yang menderu keluar dari retakan itu Buar Lalu sebuah tangan raksaksa muncul dari retakan yang telah dibuat oleh Wuzan Di depan tangan raksaksa itu Sosok klon dewa asli terlihat seperti seekor semut Namun klon dewa asli ini masih terlihat sangat tenang Apakah ini adalah teknik terkuatmu? Tanya diri saya Buar Tinjuk klon dewa asli ini benar-benar beradu dan bertabrakan dengan tangan raksaksa itu Kedua kekuatan besar pun bertabrakan Seluruh dataran pun bergetar hebat Dan dampaknya pun sangat kuat Bahkan tanah di pulau ini pun mulai retak Sementara itu Di sudut yang jauh Mengdan dengan ekspresi suramnya Dia masih memegang pedang panjang di tangannya Sumber gas yang agung pun lalu melonjak dari tubuhnya Dan kekuatan immortality ini mengalir ke dalam pisaunya Kemudian pisau atau pedang itu pun menjadi semakin panjang Dan bahkan mencapai 100 meter Setelah itu Mengdan lalu menatap ke arah klon dewa asli Dan kemudian Mengdan mengayunkan pedang panjangnya ke arah sehaya Sepring Sekil perkuat keberuntungan Tebasan surga membelah surga Ucap dari Mengdan Pedang 100 meter itu tampak sangat luar biasa Dan seluruh pedangnya mengeluarkan suara dengungan Dan sebuah cahaya kemasan pun mengalir dari pedang itu Ketika Mengdan memutar tangannya Pedang itu juga ikut memutar Dan pada saat ini Pedang yang tajam itu melesat ke arah sehaya Yang paling aneh adalah Tebasan ini tidak memiliki jejak serangan Seolah-olah serangannya memang tidak terlihat Namun Klon dewa asli bisa merasakan dari dengungan pedang yang terdengar Jelas bahwa saat ini Wu Zhan dan juga Mengdan Telah memiliki atau mengeluarkan teknik terkuat mereka Sehingga serangan mereka pun tidak runtuh lagi Terkena pukulan klon dewa asli Tebasan Mengdan pun sudah melesat Dan klon dewa asli langsung melemparkan beberapa pukulan berturut-turut Dededuk, dededuk, bibib, bibib Buaa Tebasan ini langsung bertabrakan dengan tinjuk klon dewa asli Dan pada saat tinjuk klon dewa asli ini bertabrakan dengan energi pedang yang sangat tajam Ada noda darah yang tertinggal di ujung klon dewa asli Pedang itu langsung menembus tubuhnya Mengdan pun langsung mencibir klon dewa asli ini Dia berpikir bahwa serangannya ini telah berhasil Sebuah garis tebasan memang muncul di tubuh klon dewa asli Dan dia memang terluka oleh pedang panjang milik Mengdan ini Bagaimana perasaanmu setelah terkena oleh ketajaman pedangku ini Ucap dari Mengdan sambil memandang ke arah klon dewa asli Klon dewa asli perlahan-lahan menundukkan kepalanya Dan dia bisa melihat garis tebasan di tubuhnya Namun setelah melihatnya Dia lalu mengangkat kepalanya lagi dan menatapkan Mengdan Memang sangat tajam Ucap dari klon dewa asli Namun saat ini garis tebasan itu pun telah menghilang dalam sekejap Itu masih tidak ada apa-apanya Ucap dari klon dewa asli lagi sambil tersenyum Ketika dia melihat lukanya telah sembuh Kemudian klon dewa asli pun melesat lagi Dan kali ini dia akan menyerang ke arah Wuzan terlebih dahulu Spring buar Brengsek ucap dari Wuzan Sudah terlambat bagi Wuzan Untuk bisa menghindari serangan itu Saat ini Tinjuk klon dewa asli sudah berada di depannya Namun karena Wuzan ini adalah penguasa pulau ini Jadi tentu saja dia mempunyai banyak metode untuk menghadapi klon dewa asli Dan saat klon dewa asli mendekat Tiba-tiba sebaris dingding besi pun muncul Pukulan Xion ini lalu menghantam dingding itu Namun dingding itu pun hanya penyok saja Tidak pecah Seolah-olah dingding ini sangatlah luar biasa Saat klon dewa asli tidak berhasil menyerang Wuzan Dia pun lalu melihat dan melesat ke arah menggang Pedang yang panjang pun melesat ke arah klon dewa asli Tetapi klon dewa asli menanggapinya dengan santai Karena menyerang klon dewa asli dengan teknik pedang sepertinya Tidak akan menghasilkan efek apa-apa Namun aku rasa akan sangat sulit Untuk mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat Jika pertempuran ini terus berlanjut Tampaknya tubuh asliku ini masih perlu Untuk melakukan peningkatan lagi Ucap dari klon dewa asli atau Xion ini Meskipun kekuatan klon dewa asli ini Sangatlah kuat Dia dapat menghadapi dua kaisar imortal Pada saat yang bersamaan Tetapi pertempuran ini Mungkin akan berlangsung sangat lama Sampai akhirnya dia bisa menyelesaikannya Sementara itu di suatu tempat di pulau Superstar Surgawi Xion sedang duduk bersila Dan Dongyan sedang merangkak di tubuh Bing Yutu Dia merasa sangat nyaman berbaring di tubuh Bing Yutu ini Namun Bing Yutu saat ini merasa sangat cemas Dia menatap ke arah Xion Yang masih tetap tinggal di pulau ini Dan tidak segera melanjutkan perjalanannya Sementara dia masih tidak tahu tujuan Xion tinggal di pulau ini Memang untuk apa Xion tinggal lama-lama di pulau seperti ini Itulah Gumaman dari Bing Yutu Tetapi dia tidak berani berbicara Untuk mendesak Xion Tepat pada saat ini Xion tiba-tiba membuka matanya Dan dia pun tidak berbicara Detik-detik berikutnya Xion langsung melesat dengan sangat cepat Karena Xion melesat dengan tiba-tiba Tanpa berbicara sedikit pun Bing Yutu menjadi tertinggal lagi Dan Bing Yutu pun harus mengikuti Xion dengan cepat Xion langsung menuju ke inti pulau dengan kecepatan tertinggi Meskipun kekuatan Xion ini adalah Hanya di tahap fighting Bintang 7 saja Tetapi setelah menggunakan teknik pembentukan kehidupan Dengan klon dewa asli Dan ketika keduanya digabungkan menjadi satu Ada berkah fisik yang sangat efektif Dari klon dewa asli ini Dan kekuatan tempurnya juga pasti akan meningkat Beberapa tingkatan Bagaimanapun Meskipun tubuh asli Xion ini sedikit lemah Xion telah memiliki tiga heart plan Satu heart thunder dan yang lainnya Jadi Xion dapat melakukan beberapa skill bertarung Yang melampaui tingkatan kekuatannya Klon dewa asli masih bertarung sengit dengan Wuzang Dan juga Mengdang Keduanya saat ini sudah kewalahan Namun Xion juga kesulitan untuk membunuh mereka sepenuhnya Dan dari kedua belah pihak untuk sementara terjebak Dalam jalan yang buntu di dalam pertarungannya ini Sungguh kekuatan yang sangat kuat Tetapi aku tidak percaya kekuatanmu ini tidak ada habisnya Ucap dari Mengdang Pada saat ini Ada dona darah di telapak tangannya Dan dia sudah mengorbankan lima benda pertahanan yang telah dihancurkan oleh klon dewa asli sebelumnya Mengdang tahu betul Bahwa pertahanan klon dewa asli ini Pasti akan menurun setelah dia merasa kelelahan Namun setelah beberapa saat Klon dewa asli ini tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Dia hanya diam dan melayang di udara saja Mengdang dan juga Wu Zhang langsung merasa gembira Mereka berpikir bahwa klon dewa asli pasti telah mencapai batasnya kali ini Sepertinya tubuh immortal legendaris juga memiliki batas Dan sekarang giliran cita untuk menyerangmu Ucap dari Mengdang saat melihat tubuh klon dewa asli ini diam di tempatnya Dia masih memegang pedang panjang 100 meternya Dan kekuatan immortalnya langsung mengalir di seluruh tubuhnya Meskipun dia dan juga Wu Zhang sama-sama Membiarkan klon dewa asli ini untuk tidak menyerang mereka habis-habisan Nyatanya mereka berdua tidak mau kalah sekarang Wu Zhang saat ini dia sudah diambang batas Kamu, kamu dan aku akan menyerangnya sekaligus Ucap dari Mengdang Wu Zhang pun lalu mengangguk mendengar kata-kata itu Dan dia pun segera membentuk segel tangan dengan cepat Kemudian kekuatan immortality-nya melonjak dengan cepat Keduanya sudah siap untuk menggunakan teknik terkuat mereka kali ini Dan mereka benar-benar ingin segera mengalahkan Sayang Dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya Mohon maaf banget bukannya gue mau kurang-kurangin durasinya Tapi karena emang pertarungannya lama ya Dan sangat sulit untuk direkap Jadi mungkin emang ini momen Xiaoyan bertarung dengan dua orang immortality sekaligus Ditambah lagi tubuh asli Xiaoyannya ini sedang jauh dengan klon dewa asli Jadi itulah yang membuat pertarungan ini mungkin agak panjang Dan Xiaoyan juga belum sampai ke klon dewa aslinya Dan itulah yang membuat kita bingung Antara klon dewa asli Xiaoyannya benar-benar bareng sama klon dewa asli atau enggak Dan setelah kita baca-baca lagi ternyata memang Xiaoyan sedang jauh dari klon dewa asli ini Jadi dia belum melakukan pembentukan kehidupan Kalau misalkan Xiaoyan sudah bisa melakukan pembentukan kehidupan Mungkin itu akan sedikit cepat ya Karena ini momen dimana memang Xiaoyan melawan dua immortality sekaligus Kalau misalkan sama Fengtau dan juga Feitong Dulu Xiaoyannya ada gitu Tapi ini enggak ada Xiaoyannya gitu ya Dan juga Feitongnya itu udah kehilangan kekuatan immortality-nya Jadi itu lebih cepat lah dan gampang gitu Kalau di recap Nah ini momennya susah Dan semoga besok gue bisa tambahin durasinya ya Amin Gue selalu ucapin terima kasih banyak juga Buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga Buat kalian yang sudah men-support channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan sampai jumpa Dadah